Tapi masih ada sebetulnya penjajahan itu Kita nyebutnya neokolonialisme Atau penjajahan gaya baru Nah penjajahan gaya baru ini Dilaksanakan dengan cara Merusak suatu negara Atau menguasai suatu negara Dengan cara mempengaruhi masyarakatnya Agar tidak mampu menjaga komitmen dalam bernegara Makanya muncul kelompok-kelompok yang coba Ingin mengganggu komitmen kebangsaan kita Konsensus nasional kita Empat pilar yang tadi sudah disebutkan Bahasa kerennya proxy war Tau artinya gak bu? Gak tau kan? Tak kasih tau ya Proxy war itu adalah Menggunakan tangan orang lain Untuk mukul orang lain Itu namanya Dia gak mau mukul langsung Dia mau ngegampar sipulan Pakai orang lain Tapi lewat tangan dia Lewat dia Menyerang negara lain Menjajah negara lain Merontokkan negara lain Tapi menggunakan kelompok tertentu Nah kelompok yang dimanfaatkan oleh Kelompok neokolonialisme ini adalah Rakyat di negara itu sendiri Dengan strategi apa? Strategi adu domba Sehingga apa? Ya Real ada di lingkungan kita Tetapi tetap ini adalah bagian daripada Proxy ideologi Maka kita lihat Ikvanul Muslimin Pusatnya dimana? Inggris pak Dulu di Mesir Begitu Norsi jatuh Pindah ke Indok Semangnya Inggris Hizbut Tahrir Pusatnya dimana? Inggris London Teroris Teroris Paratis KKB Pusatnya dimana? Inggris Benny Wenda Panglimanya Warga negara Inggris Ahmadiyah Pusatnya dimana? Inggris London Apalagi Sia Sia yang radikal Yang antisabat Makanya disebut Sia London Maka pusatnya di London Disana ada Camp nih Ada Camp Camp ini Menampung Kombatan-kombatan Dari Afganistan Libya Surya Irak Dengan alasan Mereka Stateless Tidak punya warga negara Untuk menghormati Asasi manusia Ditampung Pertanyaannya Kok yang ditampung Kombatannya Terorisnya Bukan korban Terorismenya Baik Bapak Ibu Saya ulang Dari step awal saja Memang Penjajahan Secara Kasat Mata Di muka Bumi ini Hampir Tidak ada Walaupun masih ada Penjajahan Di beberapa negara Cuman Bukan berarti Penjajahan Itu Tidak ada Justru Penjajahan Di zaman Sekarang Namanya Neo Kolonialisme Penjajahan Gaya Baru Nah bagaimana caranya Yakni dengan cara Mengganggu komitmen Bernegara Memanfaatkan unsur-unsur Yang ada di masyarakat Untuk Memprovokasi Dan Mengadu domba Nah yang diserang itu Adalah komitmen Kita dalam Bernegara Komitmen Bernegara Diserang Konsensus Nasional Kita diserang Apa Konsensus Nasional Kita Komitmen Berbangsa Dan Bernegara Kita Kita Menyebutnya Empat Pilar Empat Pilar Itu Yang satu Pancasila Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Dan yang keempat Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tapi tetap Satu jua Makanya Tidak heran Kita Berhadapan Dengan ideologi Sempalan Kelompok Sempalan Apapun Bahasanya Ada yang Mengatasnamakan Sosialisme Lalu jadi Komunis Ada yang Mengatasnamakan Agama Lalu menjadi Ekstremis Radikalis Teroris Termasuk Yang tidak lama ini Menggegerkan Indonesia Pusat Gegernya Dari Kota Bandar Lampung Yang disebutkan Pak Mayor Tadi Khilafatul Muslimin Mereka Mengatakan Pancasila Togut Undang-Undang Dasar 1945 Kafir NKRI Negara Kafir Pemerintahnya Kafir Tidak wajib Ditaati Mereka Mendirikan Negara Sendiri Mendirikan Khilafah Dan tidak Mau loyal Kepada Negara Kita Nah ini Contoh ini Contoh Neokolonialisme Kelompok-kelompok Begini adalah bagian dari Neokolonialisme Bahasa kerannya Proxy war Tahu artinya gak bu? Gak tau kan? Tak kasih tau ya Proxy war itu adalah Menggunakan tangan orang lain Untuk Mukul orang lain Itu namanya Dia gak mau mukul langsung Dia mau ngegam persipulan Pakai orang lain Tapi lewat tangan dia Lewat dia Menyerang negara lain Menjajah negara lain Merontokkan negara lain Tapi Menggunakan Kelompok tertentu Nah Kelompok yang dimanfaatkan oleh Kelompok Neokolonialisme ini adalah Rakyat di negara Itu sendiri Dengan strategi apa? Strategi Adu Domba Dan Proxy war Sudah berhasil Di timur tengah Di negara-negara Arab Yang disebut Dengan istilah Arab Spring Apa itu Arab Spring? Kebangkitan Arab Bahasa Arabnya Al-Tawratul Arabiyah Jadi muncul Kelompok-kelompok sosial Mengorganisir masa Untuk melakukan Demo Besar-besaran Berjilid-jilid Demonya Untuk Menggulingkan Pemerintah yang Sah Di Arab itu Goncang 21 negara Arab Apa hasilnya Konsekuensinya Pertama Tunisia Presiden Ben Ali Dan pemerintahannya Tumbang Kemudian yang berikutnya Mesir Hosni Mubarok Dan pemerintahannya Tumbang Yemen Presiden Ali Abdullah Saleh Tumbang Libya Muammar Gaddafi Kan strateginya begitu Rakyatnya suruh Berreaksi Demo Berjilid-jilid Muammar Gaddafi Tumbang Intervensi Amerika Serikat Sampai dibunuh Sampai sekarang Libya Hancur-hancuran Yang sebelumnya lagi Yakni Iraq Saddam Hussein Saddam Hussein Yang tumbang Kemudian diintervensi Oleh luar negeri Hancur-hancuran Sampai sekarang Gak selesai-selesai Tambah lagi Kemudian yang berikutnya Yakni Suriah Sampai sekarang Gak selesai-selesai Perang saudara Itu namanya Arab Sepri Yang terakhir itu Afganistan Nah mereka menggunakan Kekuatan-kekuatan Kelompok-kelompok Yang adenin negara tersebut Untuk melawan Pemerintah yang sah Dan herannya lagi Mereka ini Mengatasnamakan Agama Ini herannya kita Makanya saya kasih ingat Dengan Bapak Ibu Nanti sampaikan kepada Anak-anak muda Kalau ada orang yang Mengatasnamakan agama Untuk melawan Pemerintah yang sah Atau untuk melawan negara Sudah jelas Dia sesat Dan menyesatkan Nanti saya sampaikan Dalilnya Biar lebih mantap lagi Nah dalam konteks Keindonesiaan Gagal Di Arab berhasil itu Arab Sepering itu Kacau balau Arab itu Di Indonesia Gagal Untuk dilakukan Walaupun sudah Banyak demo Bersilit-silit Bersilit-silit Apa berjilid-jilid ya Oh berjilid-jilid Gagal Gak berhasil itu Dilakukan Pak Kan Indonesia ini Luar biasa Kuatnya negara kita ini Kuat sekali Nah banyak orang Yang mengatasnamakan agama Saya ingin Sampaikan ayatnya dulu A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa la tuti'a Kulla hallapim mahin Jangan pernah Jadi followers Kulla hallap Orang yang gampang Mengatasnamakan agama Yang gampang bersumpah Gampang nyebut Demi Allah Gampang nyebut Demi bela Islam Tapi tujuannya Provokasi Hallapim mahin Dan melakukan Perbuatan bullying Ejekan cacian Itu bahasa kerennya ya Pak Wa la tuti'a Jangan jadi followers Jangan ikut-ikutan Kulla hallap Orang yang gampang bersumpah Atas nama agama Coba lihat Di medsos itu Orang dikit-dikit Mubahalah Pake Quran kan Dikit-dikit Mubahalah Dikit-dikit Mubahalah Saya mendukung Kepolisian Republik Indonesia Untuk mempidanakan Orang tersebut Dan sudah ditangkap sekarang Maaf Pak Babin Kamtip Mas tadi gak bagai seragam Jadi salah saya Kita kirim ustad tadi Yang duduk samping saya Ternyata Babin Kamtip Mas Ternyata ya Maaf ya Pak Maaf betul Jadi kemudian Sumpah-sumpah Atas nama agama Bapak Ibu Jangan percaya Mahin Dan bullying Suka Menyebarkan Hinaan cacian Coba di media sosial itu Pak Di grup-grup Whatsapp Orang mendiskreditkan Orang lain Dengan cara Menghinanya Dengan cara Mencacinya Dan menyebarkan fitnah Masya'im Hamazim Masya'im Binamim Hamazim Dia menyebarkan Ujaran Kebencian Hate speech Cacian Hinaan Masya'in Apa itu Masya'in Warawiri Bahasa kitanya Warawiri Jalan ke sana Jalan ke sini Muter-muter Bahasa kerennya Bukan itu Bahasa kiranya Viral Memviralkan Ujaran kebencian Memviralkan Hinaan Binamim Yang tujuannya Ngadu Domba Provokasi Nah Jangan ikut-ikutan Yang demikian rupa Walaupun kita Memang relatif Lebih kebal Dibandingkan Dengan negara-negara Arab Negara-negara Arab itu Tidak kebal Karena ada Hadisnya Inna sayotona Qad ayisa Ayya' Budahul Musadbuna Fi Jaziratil Arab Sesungguhnya Setan Sudah Kehabisan Cara Untuk Menggoda Orang-orang Yang rajin Sholat Agar Nyembah Setan Orang yang Sudah rajin Sholat Dibawa Nyembah Setan Tidak Bisa lagi Khususnya Di tanah Arab Arab itu kan 21 negara Kita ini Banyak suku Tapi 1 negara Mereka Satu suku Tapi 21 negara Walakin Fitah Rishi Bainahum Tapi sayang Kata Nabi Kelemahan Orang Arab Mudah Diadu Domba Antara Sesama Mereka Semua Makanya Makanya Bapak Ibu Kita Patut Curiga Patut Diduga Patut Dicurgai Kelompok-kelompok Ekstrim Yang mengatas Namakan Agama Untuk Melawan Negara Ditunggangi Kepentingan Neokolonialisme Contoh Hizb utahrir Yang kemarin Dibubarkan oleh Pemerintah Hizb utahrir itu Dimana Letaknya Pusatnya London Inggris Inggris yang Ngingoni Tau ngingoni gak sih Yang meliharanya itu Inggris Dari mana mereka Duit banyak coba Demo Kemana-mana Dari mana mereka Banyak duit Kalau bukan Karena ada dana Dari neokolonialisme Kemudian yang berikutnya Kelompok Separatis Bersenjata Teroris OPM Papua Itu dimana Pusatnya London Jadi pimpinan OPM itu Di London Kita gak bisa Nangkepnya Coba Kita bisa aja Nyelesaikan mereka Di Papua Oh tentara kita Hebat-hebat kok Cuman apa Ham Ham dan ham Siapa sih yang Keluar-keluar ham Neokolonialisme Kalau pemerintah kita Lebih represif Dengan OPM Di Papua Nanti negara-negara Yang katanya Ham itu Akan mendukung Referendum Di Papua Sama kayak Perlakuan mereka Terhadap timur-timur Bukan gak berani Selesai Kalau seandainya Dunia internasional Mengintervensinya Selesai Termasuk aliran lain Si'ah radikal Kelompok si'ah radikal London Yang pusatnya Ahmadiyah Ya Ahmadiyah itu London pusatnya Agama bahai Muhammad Bahai Allah Yang aku nabi London Yang ingoni Jadi kelompok-kelompok Ngerusak destruktif tersebut Dari mana mereka punya Dana yang begitu banyak Kalau bukan Karena ada yang mendanai Ini program Neokolonialisme Makanya Hati-hati Ngaji Ngaji harus benar Jangan sembarangan Ngajinya Karena Indonesia ini Sudah ada embryonya Embryo Indonesia ini Apa? Satu NII Negara Islam Indo Indonesia DITI Embryo radikalisme Yang mengatasnamakan agama Ekstrim kanan Ada juga Embryo ekstrim kiri Komunisme Cuman bedanya Kalau komunis Bapak Ibu Komunis itu Jangankan partainya Jangankan lambang Paru aritnya Ajarannya Komunisme Maksisme Leninisme Ngajarkan saja Bikin forum Langsung ditangkap Lapor Babin Saka Lapor Babin Kamtifmas Sikat Karena ada TAP MPR-nya Ada undang-undangnya Tapi yang mengatasnamakan Agama Bulma Ada undang-undangnya Ada 198 Pesantren Di Indonesia ini Yang terafiliasi Terorisme Mereka Nyata-nyata Mengatakan Hormat bendera Haram Nyanyi lagu Indonesia Raya Haram Pancasila Togut Pemerintah Kafir Tapi gak bisa ditindak Saya nanya sama Pak Polisi Gimana Kok gak ditangkap Pak Ya gimana Menangkapnya Gak ada pasalnya Gak ada undang-undangnya Kalau komunis Ada undang-undangnya Ada Makanya hari ini Karena kita mau upload Mohon dukungannya Saya ngusul Ke pemerintah Semua aliran Semua paham Semua ajaran Semua kelompok Yang mengajarkan Anti Pancasila Anti undang-undang dasar 1945 Anti Negara kesatuan Republik Indonesia Sebaiknya Dipidanakan Setuju gak gara-gara Yuk Tepuk tangan Oh Dengarin Pak Pemerintah Sudah setuju semua ini Selanjutnya Sedikit lagi Yang hendak saya sampaikan Kembali ke kita Jangan pernah percaya Bapak Ibu Kalau ada yang mengatasnamakan Agama Untuk melawan Pemerintah yang sah Tidak boleh soalnya Kan jelas Di dalam hadis Nabi Barang siapa yang gak suka Sama pemerintahnya Sabar Karena mengapa Pemerintah juga tetap Manusia biasa Betul Tadi Pak Mayer Nyunggung Pak Soeharto Pak Soeharto itu Dihujat Dicaci Katanya korupsi Lalu diturunkan Tapi begitu Beliau turun Masuk order reformasi Korupsinya Berkurang Atau tambah banyak Nah Malu lah kita Sama almarhum Pak Soeharto itu Korupsi tambah banyak Sekarang Nah ini masalahnya ya Manusia gak ada yang sempurna Manusia biasa Pak Jokowi Manusia biasa Cuma saya salutnya Sama beliau Tadi omongin Pelongok-pelongok Gak apa-apa Toh Bahkan Pak Orang mempitnah beliau Kuliahnya palsu Ijazahnya palsu Gak apa-apa Toh Padahal jelas kuliahnya di UGM Fakultas Kehutanan NPMnya jelas Ijazahnya jelas Teman kuliahnya jelas Tapi kok banyak yang mempitnahnya Herannya lagi yang percaya Ada dokter Ada profesor Ada dokter Ini namanya Stres berjamaah Kok bisa Kan begitu ya Ya namanya manusia Tidak ada yang sempurna Makanya Man kariha min amilihi syai'an Barang siapa yang gak suka Dengan urusan pemerintahnya Falyas bir sabar Fa innahu man khoroja minas sultanis sibron Karena sesungguhnya Barang siapa yang keluar Dari ketaatan kepada pemerintah yang sah Walaupun cuman sejengkal Famata Matami tetan jahiliyah Maka kalau dia mati Matinya mati jahiliyah Jadi tegasnya begini Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama Walaupun udeng-udengnya Jodut pelapon Walaupun janggutnya tekan Udel Walaupun jubahnya nyengser di tanah Tapi ngajak kita melawan negara Ngajak kita melawan pemerintah yang sah Dia sesat dan menyesatkan Tidak boleh diikuti Nodoh pemerintah zolib Lalu membangkang Lalu melawan Lalu mati Matinya bukan mati sahid Matinya mati sangit Alias mati jahiliyah Segitu aja dulu ya Baik demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!